Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube Ana Agung Dwi Arsana Saya baru aja berbelanja beberapa produk di sebuah website yang namanya adalah banggood.com Dimana sekarang ini, di bulan ini, itu banggood.com mengadakan diskon besar-besaran Jadi ada super sale di website tersebut, saya manfaatkan ini untuk membeli sebuah produk Kalian lihat ada... Apa ini ya? Oh iya Portable LCD Mikroscope Jadi teman-teman banyak yang nanya, mikroscope apa yang saya pakai? Saya beli satu yang lebih murah Kalau kemarin saya bilang harganya 5 jutaan, ini harganya... Yang jelas ini harganya nggak 5 juta, nggak setengahnya, bahkan di bawah dari setengahnya harganya ya Dan ini ada Android TV Box, lalu ada drone yang lagi populer, drone papaya gitu ya Jadi ini bukan drone papaya, tapi mini drone yang sudah ada kameranya Dengan berat hanya 49 gram Saya akan unboxing, tampangnya itu seperti drone DJI Kita akan lihat seperti apa drone yang saya beli ini Oke, langsung aja Oke, mungkin banyak teman-teman yang sudah mengenal yang namanya adalah drone gitu ya Jadi drone itu adalah kayak mainan remote control, kayak mobil-mobilan, nggak sih Mainan remote control yang bisa terbang ya Jadi kalau saya di Denpasar sendiri, drone itu sudah banyak yang jual dan harganya juga mahal-mahal gitu Jadi kalau ini adalah mini drone, kalau dilihat, everyday fly cam Jadi ini apa ya, kamera terbang lebih tepatnya, dengan berat hanya 49 gram Kita lihat dulu boxnya, bisa dipergunakan untuk anak di atas 14 tahun Jadi ya saya bisa lah Kalau di keterangan di sini, saya membeli sebuah drone dengan 4K kamera Saya nggak tahu nanti resolusinya benar-benar 4K apa enggak Dan warnanya adalah hitam Oke, kalau ini apa ya, ini you can watch the video via scan the QR code Jadi software-nya dengan men-scan QR code-nya ya Oke, apa lagi Ini adalah yang didapat di dalamnya Dan tampilan drone-nya seperti drone DJI Di bawah sini ada fitur-fitur yang bisa kalian lihat, banyak sekali 360, berarti dia bisa flip Headless mode One key take off dan one key take on Nah, take off, take land gitu ya One key auto return to home Beneran enggak? Speed switch Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa drone ini Oke Nah, di dalam paketnya ada beberapa bagian ya Jadi ini ada chargernya Chargernya adalah USB Dan ujungnya dia khusus seperti ini Lalu kita mendapatkan satu baterai dengan kapasitas Kalau tak lihat di sini 650 mAh Kalau teman-teman masih belajar drone Di sini juga ada pelindung baling-balingnya Biar enggak rusak, bisa dipasang Spare drone-nya Jadi gratis dapat spare propeller Atau baling-baling drone-nya Dan remote-nya Seperti ini Jadi ini adalah pegangan handphone gitu ya Jadi bisa di melahirin gini Oke Samsung Note 10 Jadi Samsung Note 10 Muat di tempat drone ini ya Dan drone-nya sendiri Yang namanya drone mini Ya ukurannya cukup kecil gini ya Oke, kalau dilihat dari dekat ya Kalian bisa lihat ada kamera kecil di depannya Dan bentuknya seperti gimbal gitu Tapi sebenarnya itu enggak bisa bergerak Ya Jadi itu fix Posisinya seperti itu Dan juga ada dua buah LED Yang membuat gambar di depan Itu nanti bakalan lebih terang Kalau kalian mau terbang malam gitu Mungkin ya Kita akan lihat nanti Jadi ukurannya segini Ya Tidak terlalu besar Ada tombol power di atasnya Untuk menyalakan Posisi baterai ada di bawah sini Itu kelihatan PCB-nya ya Jadi ini sebenarnya bisa dilipat Jadi ukurannya benar-benar Kecil Ya Ukurannya benar-benar kecil banget Segini aja Nah untuk kestabilannya Apakah drone sekecil ini Benar-benar stabil ya Kita akan lihat nanti Pada saat penerbangan Coba kita akan pasang dulu Baterainya seperti ini Oke Dihidupkan Udah hidup Dan menunggu konektor remote aja Coba kita Nyalakan remote Untuk koneksi Sepertinya Biasa aja ya Totalnya Ke atas ke bawah ya Ini banyak ada Tombol-tombol Kayak return to home Ini landing Ini take off Dan ada pengaturan Yang lainnya Coba kita koneksi dulu Atas Bawah Oke udah Jadi bisa take off Kita akan coba Di luar Untuk kualitas terbangnya Jadi pertama-tama Kita harus mengkoneksikan dulu Wifi-nya Kalian bisa scan Ini namanya Dan kalian koneksiin dulu Lalu buka aplikasinya Maka kamera yang ada pada drone Akan otomatis Terlihat pada handphone kita Oke Jadi ini gambarnya Cukup terang Dan Memang sedikit Redah sih frame rate-nya Tapi cukup jelas Untuk dilihat Jadi saya akan coba Untuk menerbangkan Untuk take off Menggunakan mode manual Take off Menggunakan mode manual Kita harus Menaikkan turtle Agar ketinggiannya Bisa stabil Berbeda dengan Take off dengan otomatis Yang ketinggiannya Dia diatur oleh Controllernya sendiri Jadi ini dia Tampilan gambarnya Saat saya Terlalu bergetar Bermain drone-nya Jadi kita coba Untuk take off mode auto Bagaimana perbandingannya Kita juga coba Mode flip 360 Jadi auto take off Lebih stabil Daripada manual Jadi dengan menekan Tombol 360 flip Lalu mengarahkan Ke kanan dan ke kiri Dia bisa flip Atau seperti salto Atau seperti salto Jadi ini kondisi Berangin pun Masih bisa Dikendalikan Jadi kalau manual take off Di remote nya Kalian Naikkan turtle Seperti ini Untuk Mengaktifkan Baling-baling Menaktifkan Bawa dia ke bawah Tapi untuk auto nya Tinggal menekan Satu tombol Saja Di remote nya Yang ini Dan dia akan terbang Langsung Jadi videonya Saat saya cek pada detail Keterangan video Ternyata Resolusi video Yang ditangkap Oleh drone ini Hanya sampai Di 2K Jadi 2048 1080 Sedangkan Di bagian fotonya Itu baru Dia beresolusi 4K 4096 Di Berbanding dengan 2160 Jadi fotonya Baru 4K Sedangkan videonya Hanya 2K Nah ini dia Drone mini Yang bisa dilipat Mungkin cocok Untuk kalian Yang mau belajar Menerbangin drone Baterai nya Kapasitasnya Cukup besar Yang jelas Kapasitas baterai Sebesar ini Gak mungkin Kalian Charge Atau Isi ulang Dengan menggunakan Batang pohon Pepaya Kemarin Sudah saya jelaskan Tegangannya Gak sampai Satu pol Untuk Satu pelatnya Satu pasang pelatnya Jadi berapa Banyak pelat yang dibutuhkan Untuk mengecas Baterai tegangan Sekian Dan arus Sekian Oke Cek keterangan video Untuk membeli drone ini Terima kasih Entah Sampai jumpa Terima kasih.